jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia kali ini saya akan memperlihatkan permintaan pemirsa untuk mengukur kedua speaker ini ya ada perbedaan dimana nanti yang saya akan gunakan kalau kemarin sudah denger suaranya yang saya gunakan adalah sekarang itu bagaimana kita mengukur impedansinya nah ini sudah saya kita tarak impedansinya ini di 50 Ohm karena saya pergunakan tahanan 50 Ohm ya kita lihat dulu impedansinya speaker ini seperti apa respon impedansinya yang sudah kita ganti sama yang belum ya oke ini kabel ini menuju ke speaker nanti kita lihat saya nggak akan sampaikan dulu mana yang sudah diganti mana yang belum diganti saya akan biarkan pemirsa menebaknya sendiri ya jadi pemirsa supaya tahu yang mana coba ini ya ini gambar yang kita dapatkan ini akan saya rekam saya rekam pakai warna ini saja Wah kebetulan sudah ada ya oke yang berikutnya saya akan pindah ke sebelahnya hai 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 hari siapin board ayo giliran kamu nanti ngebor lagi hai ya ini ini adalah yang eh satu lagi nanti kita lihat hasil ini seperti apa apa dalamnya apa dan siapanya wah ini kemarin kita buka semukur apa ini kayaknya subwoofer kalau begini oke cukup ya kita bisa lihat disini pemirsa yang sebelah yang warna merah ini yang sebelah kiri ya yang merah ini yang pertama yang sebelah kiri yang merah ini yang sebelah kiri kemudian yang biru itu adalah yang sebelah kanan ya jadi yang ini yang biru yang ini yang merah tolong dihapalin kita buka yang mana dulu ri sebelah kiri itu berdirikan aja disana oke ini yang sebelah kiri kebetulan nggak ada tatakin dulu ya gantian saya pegang kamera berarti ini adalah yang biru ya ini adalah yang biru ya Oke kamu nyiksa orang ini pakai obeng kemana itu mesin-mesin obengmu nih waduh pemirsa mohon maaf hari keriting ini memang begini keriting kerjanya nih Aduh saya nggak salah ya nih kalau lihat rambutnya saya akan keriting loh hehehe daripada ada Ari Odang satu lagi saya jadi bingung hari yang mana ya hari keriting oke pemirsa bisa lihat ini dalamnya ya nah ini dalamnya ini yang kuning ya kapasitornya ini yang kuning yang belum diganti ini tadi yang pertama kita ukur yang pertama kita ukur tuh warna apa sih merah ya biru biru merah Oh iya merah ini masih ngangkut di sini nggak bisa tak ini ya ya udah merah ya tinggi ya Oke yang satu lagi coba kalau penasaran dibunyiin lagi dulu Rik tar kita bunyiin lagi dulu yang ini wah pegangin dulu sebenarnya saya susah coba kalau penasaran Oke berarti bener yang terakhir ini jadi yang kita buka tadi yang warna merah ini ini sisanya yang terakhir yang warna biru nih keri ya bedel Ayo di bedel ini yang warna biru berarti ya ah kamu kelamaan Rik bener-bener itu kemana punya begitu banyak obeng ya titol hadir Hai Mbak saya masih butuh gambarnya soalnya makanya saya enggak buang dulu Oke ini soalnya ada yang penasaran minta saya membuka dan mengukur Hai jadi yang saya katakan daripada saya ngukur kapasitornya satu-satu mendingan saya eh ukur impedansi responnya seperti apa Oke inilah dia respon impedansinya ya jadi ini yang berarti harusnya ini yang dalemannya putih harusnya yang udah kita ganti ini yang kapasitornya mereknya Bevan B ya oke betul ini yang mereknya Bevan B ya karena saya lagi pegang kamera biarin saya pindahin sini berarti pemirsa kalau kita lihat gambar ini ini sudah menunjukkan hasilnya nah ini pemirsa sudah menunjukkan hasilnya yang biru ini kenapa dia lebih kencang ya karena dia ada sedikit menurun daripada yang tapi bukan kalau menurut saya ini bukan karena ini satu setengah kalau ini satu setengah yang menurun di sana harusnya dan ini malah yang yang biru ini sebelah di sini lebih tinggi daripada yang ini jadi saya sih lebih mengambil yang suara ini yang biru kenapa karena dia lebih lebih keluar daripada yang warna merah nanti kalau ada yang penasaran silahkan tanya Mas Agus Suharto yang membuatnya nah ini fasanya kelihatan di sini cara membacanya gampang yang merah ini fasanya lebih ke bawah harusnya yang merahnya lebih ngecring daripada yang biru tapi kenyataannya hanya justru yang biru itu suaranya lebih ngecring daripada yang merah itu karena ini ini dia ada di bawah daripada yang merah ya pemirsa demikian saya kira cukup dan semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan ya kita diskusi lagi saja nanti di di YouTube ya silahkan kalau ada pemirsa kita mau bertanya juga bahkan mau tanya siapa yang bikin ini nanti saya kasih nomornya Mas Agus Terima kasih dan sampai jumpa kembali salam sound profesional Indonesia